Bab 2. Macam-macam hadis dan tingkatannya Masalah yang perlu kita ketahui dalam mempelajari hadis selanjutnya adalah mengenai macam-macam hadis Baik ditinjau dari sumbernya maupun dilihat dari jumlah perawinya Kemudian haruslah kita ketahui derajat hadis itu sendiri Untuk itu dalam bab ini penulis ketengahkan tentang perbedaan hadis antara hadis kutsi dan nabawi Hadis mutawatir dan ahad serta antara hadis sohih, hasan, dan doib A. Hadis kutsi dan hadis nabawi Ditinjau dari segi sumbernya hadis dibagi menjadi dua macam Yaitu hadis kutsi atau disebut juga hadis robban, robani, dan hadis nabawi Atau hadis nabi Perbedaan kedua macam hadis tersebut yaitu Satu, hadis kutsi adalah firman Allah SWT Yang disampaikan kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW Yang kemudian beliau sampaikan dengan redaksi Atau susunan kata Atau kalimatnya sendiri Dengan demikian, maka hadis kutsi tersebut berasal dari Allah SWT Sedangkan lafal atau redaksinya dari nabi Muhammad SAW Yang kedua, hadis nabawi adalah hadis yang makna maupun lafalnya berasal dari nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri Jika demikian, apa perbedaan antara hadis kutsi dengan Al-Quran Ada beberapa perbedaan yang tegas Yakni A. Lapal dan makna Al-Quran berasal dari Allah SWT Sebaliknya, hadis kutsi hanya maknanya saja yang berasal dari Allah SWT Sedangkan redaksinya atau susunan kalimatnya dari nabi Muhammad Rasulullah SAW B. Periwayatan Al-Quran tidak boleh dengan maknanya saja Sebaliknya, hadis kutsi boleh diriwayatkan hanya dengan maknanya C. Al-Quran terutama surat Al-Fatihah harus dibaca dalam sholat Sebaliknya, hadis kutsi tidak boleh dibaca pada waktu sholat D. Membaca Al-Quran terhitung ibadah Sebaliknya, membaca hadis kutsi tidak terhitung ibadah B. Hadis mutawatir dan hadis ahad Ditinjau dari segirawi atau perawi Atau orang yang meriwayatkannya Hadis dibagi dalam dua bentuk besar Bentuk pertama terbagi atas hadis mutawatir dan hadis ahad Bentuk kedua terbagi atas mutawatir, ahad, dan masur Konon Bentuk pertama yang lebih praktis Mengapa? Karena hadis masur itu sudah tercakup dalam hadis ahad Yang terbagi atas masur, aziz, dan gorib 1. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang dalam setiap sanatnya Dan mustahil para perawinya itu sepakat berdusta Sebab hadis itu diriwayatkan oleh orang yang Oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang Oleh karena itu, diakini kebenarannya Dalam hal keautentikannya Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran Karena keduanya merupakan sesuatu yang pasti adanya Itulah sebabnya Para ulama sepakat Bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan Berikut salah satu contoh hadis mutawatir Muhammad Rasulullah SAW bersabda Barang siapa berdusta atas namaku Dengan sengaja, maka tempat atau kembalinya Dalam neraka Hadis riwayat bukhori, muslim, dari Mi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tarmiji, Dobroni, dan Hakim Hadis mutawatir terbagi menjadi dua A. Mutawatir lapsi Yakni perkataan Nabi Muhammad SAW B. Mutawatir amali Yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW Yang kedua Hadis ahad Yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir Mengenai hadis ahad ini Para imam mazhab berbeda pendapat Menurut imam Hanabi Atau Abu Hanifah Jika rawinya orang-orang yang adil Maka hanya dapat dijadikan Ujah Ujah Pada bidang amaliyah Bukan pada bidang akidah Dan ilmiah Imam Malik berpendapat Hadis ini dapat dipakai menetapkan hukum-hukum yang tidak dijumpai dalam Al-Quran Dan harus didahulukan dari kias Joni atau tidak pasti Imam Safi'i menegaskan Hadis ini dapat dijadikan hujah Jika rawinya memenuhi empat syarat Satu A. Berakal B. Dobit Atau memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna Serta mampu menyampaikan hafalan itu Kapan saja dikehendaki C. Mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW Dan tidak menyalahi pendapat ulama hadis Yang ketiga Hadis Masyuri Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi Atau lebih dengan sanat yang berbeda Contohnya Muhammad Rasulullah SAW bersabda Orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain Orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang Islam lainnya Baik dengan lidah maupun dengan tangannya Hadis Bukhari Muslim Tarmiji Sanat Bukhari Sanat Bukhari Yaitu Bukhari atau menerima dari Adam Dari Subah Dari Abdullah bin Abu Safar Dari Asyabi Dari Abdullah bin Amir Dari Nabi Muhammad SAW Sanat Muslim Yaitu Muslim atau mendengar Dari Said Dari Yahya Dari Abu Burdah Dari Abu Musa Dari Nabi Muhammad SAW Sanat Tarmiji Yaitu Tarmiji atau mendengar Dari Kutaidah Dari Al-Lais Dari Al-Koko Dari Abu Salih Dari Abu Hurerah Dari Nabi Muhammad SAW Sedangkan yang dimaksud Hadis-Ajiz adalah Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi Walaupun setelah diriwayatkan oleh sejumlah rawi Hadis-Gorib adalah Hadis yang Dalam sanatnya Hanya ada satu orang rawi Dimanapun sanat itu terjadi C Hadis Sohih Hasan Dan Doib Ditinjau dari segi nilai sanat Hadis dikelompokkan dalam tiga macam Yaitu Sohih Hasan Dan Doib Satu Hadis Sohih Yaitu Hadis yang cukup sanatnya Dari awal sampai akhir Dan oleh orang-orang yang sempurna hafalannya Sarat Hadis Sohih adalah A. Sanatnya bersambung B. Rawinya adil Memiliki sifat istiqomah Berakhlak baik Tidak pasik Terjaga kehormatan dirinya C. Dobit A. Memiliki ingatan dan hafalannya yang sempurna Dengan keterangan lainnya Contohnya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Tangan di atas atau memberi lebih baik Dari tangan di bawah atau menerima Hadis riwayat Bukhori dan Muslim B. Sohih Yaitu Hadis yang kesohihannya diperkuat dengan keterangan lain Contohnya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Kalau sekiranya tidak terlalu menyusahkan umatku untuk mengerjakannya Maka aku perintahkan bersiwak atau gosok gigi setiap akan sholat Hadis riwayat Hasan Dilihat dari sanatnya semata-mata hadis Hasan Lizzatihi Namun mereka dikuatkan dengan riwayat Bukhori Maka jadilah ia Sohih Nigoirihi Kedua Hadis Hasan adalah hadis yang sanatnya bersambung Diriwayatkan oleh perawi yang adil Tetapi tidak sempurna hafalannya Hadis Hasan dibagi menjadi dua A. Hasan Lizzatihi Yakni hadis yang dengan sendirinya dikatakan Hasan Hadis ini ada yang sampai ke tingkat Ligorihi B. Hasan Ligorihi Yakni hadis yang derajat Hasannya dibantu dengan keterangan lainnya Contohnya Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Sembelihan bagi bayi hewan yang berada dalam perut ibunya Cukuplah dengan sembelian ibunya saja Hadis riwayat Tarmiji Hakim dan Darimi Hadis di atas jika kita ambil sanat dari imam Darimi Adalah Darimi menerima dari 1 Ishak bin Ibrahim Dari 2 Itab bin Masyir Dari 3 Ubaidillah bin Abu Jiyad Dari 4 Abu Jubair Dari 5 Jabir Dari Nabi Muhammad S.A.W. Nama yang tercelah dalam sanat di atas adalah nomor 3 Ubaidillah bin Abu Jiyad Sebab menurut Abu Yatim Ia bukanlah seorang yang kuat hafalannya Dan tidak teguh pendiriannya Ketiga Hadis Doib atau Lemah Adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sohih dan hasan Contohnya barang siapa Berkata kepada orang miskin Bergimbiralah maka wajib baginya surga Hadis riwayat Ibnu A'di Di antara perawi hadis tersebut Ialah Abdu Mali bin Harun Menurut Imam Yahya Ia seorang pendusta Sedangkan Ibnu Hiban Memponinya sebagai pemalsu hadis Dari segi keterputusan sanat Hadis Doib terbagi menjadi dua macam Hadis Mursal Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh tabihin Atau generasi setelah sahabat Dengan menyebutkan Ia menerima langsung dari Nabi Muhammad S.A.W. Padahal tabihin tidaklah mungkin bertemu dengan Nabi B. Hadis Munkoti Yaitu hadis yang salah seorang rawinya gugur Atau tidak disebutkan namanya Tidak saja pada sahabat Tetapi bisa terjadi pada rawi yang di tengah Atau di akhir Hadis Al-Mu'ad-Dol Yaitu hadis yang dua orang atau lebih dari perawinya Setelah sahabat secara berurutan Tidak disebutkan dalam rangkaian sanat D Hadis Mudalas Yaitu hadis yang rawinya Meriwayatkan hadis tersebut dari orang yang sejaman dengannya Tetapi tidak menerimanya secara langsung Dari yang bersangkutan Hadis Mu'alal Yaitu hadis yang kelihatannya selamat Tetapi sesungguhnya memiliki cacat yang tersembunyi Baik pada sanat maupun pada matannya Ditinjau dari segi lain-lainnya Hadis Do'ib terbagi dalam enam macam Hadis Mudorib Yaitu hadis yang kemampuan ingatan Dan pemahaman perawinya kurang Hadis Makhluk Yaitu hadis yang terjadi Pembalikan di dalamnya Baik pada sanat Nama periwayat maupun matannya Hadis Mudo'ab Yaitu hadis yang lemah matan dan sanatnya Sehingga dipersilisikan oleh para ulama Contohnya asal segala penyakit adalah dingin Hadis Riwayat Anas Dengan sanatnya yang lemah Hadis Sas Yaitu hadis yang direwayatkan oleh seorang rawi yang Sikoh Tetapi riwayatnya ini menyalahi riwayat orang banyak yang Sikoh juga Hadis Munkar Yaitu hadis yang direwayatkan oleh seorang yang lemah Dan riwayatnya berbeda dengan riwayat yang Sikoh Hadis Makhluk Yaitu hadis yang direwayatkan oleh seorang yang dituduh suka bergusta Nyata kepasikannya Ragu dalam periwayatan atau pelupa Terima kasih kerana menonton!